Sekolah, kalian mau tau keseharian aku di sekolah? Kalian mau denger aja atau mau ngeliat? Hmm, iya ket aku ke sekolah Seperti biasa, kalau aku sekolah bangun jam 5 lewat karena sekolah dimulai setengah 7 Dan aku itu orangnya susah banget bangun pagi Liat nih, aku pasang alarm tiap 5 menit sekali Anyway, siap-siap dulu Oke guys, jadi hari ini aku pakai batik ke sekolah Tapi biasanya, kalau hari biasa aku selalu pakai seragam aku yang ini Nah, sekarang aku langsung mau siap-siap aja Aku mau ambil tas aku, pakai kaos kaki, terus kunci rambut Dan kita langsung jalan deh Aku mau ambil tas Hai guys, jadi aku baru sampe sekolah dan kalian bisa liat disini, itu lagi ada acara SD gitu Ayo kita langsung masuk Jadi mereka itu temen-temen aku di sekolah Ini ada Monik, disini ada Epi Ayo kita langsung aja yuk Oh ya guys, jadi sekarang kita bakal mulai renungan kita dulu, terus kita bakal nyanyi Indonesia Raya Oke guys, ini tuh tempat duduk aku di kelas biasanya Nah jadi rada belakang, terus rada agak pepojok gitu, kena dinding Jadi semua bangku itu pada masih di atas, nanti kita turunin sendiri kayak tadi Kalian ikut turun ke hari ini? Kita ikutnya lomba Nggak, nggak ikut lomba Nggak, nggak bisa main bola Nanti kan ada ini kan, ada yang kicking Terus habis itu ada yang, apa sih, flower Flower, flower yang foto ya Pokoknya yang buat orang-orang kan Iya Oh, ada yang dance kan Lagunya asik banget Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Kita nggak ada kukis decoration juga Emang iya? Iya, ada Jadi bisa nyias kukis, terus nanti bisa bawa pulang makan gitu Iya Seru banget gak sih? Kukisnya udah dibikin atau? Udah dibikin Jadi kita tinggal nyias dong Iya Seru dong? Kok kalian ikut? Oh ya, penuh Banyak yang ikut Kita Ayo! Ayo! Tegak! Tegak! Jadi teman-teman, sekarang lomba basketnya udah dimulai Dan sekarang aku juga mau ikutan Ayo! Nah, kalo di sekolah aku Olahraga yang paling banyak diminatnya itu basket Shuuu, liat kan gak masuk Anyway, aku tuh gak gitu bisa main basket Karena sebenernya aku takut bola Dulu aku juga ikut X School Volley Ya buat gaya-gayaan aja Terus niatnya sih biar tinggi Tapi ya udahlah ya Lain basket dan volley, di semak 3 juga ada bulu tangkis loh Kalo bulu tangkis, ya aku masih bisa main lah Tinggal mukul-mukul doang Terus ada futsal sama pingpong juga Main pingpong guys! Kalo pingpong sih jujur aja gak pernah main Cara megang racket tenis mejanya aja salah kali ya Kalo ada yang bisa, ajarin dong Liat nih gak kena-kena terus bolanya Cukup banget ya ampun Kalau bisa, aneh berat Nah temen-temen ini tuh kantin aku Nah berhubung lagi ada event kayak gini Jadi kantin itu ditutup Dan diganti sama bazar-bazar makanan Nah berhubung aku lagi bawa bekal Karena tiap hari sih sebenernya aku bawa bekal Dan aku jarang banget jajan di kantin So sekarang kita langsung makan aja bekal aku Nah biasanya itu Orang-orang pada makan di kelas Dan kita bertiga selalu ngempen Kayak gini makannya Terus kayak guru-guru yang lewat itu selalu bilang Kayak kita tuh lagi piknik Padahal kita cuman kayak makan biasa Karena kita udah kebiasaan buat makan ngeper Di depan kelas So kita langsung makan aja Bakal aku bawa hari ini itu Cumi sama sayuran hijau gitu Nah aku juga sering banget tuker-tukeran makanan Sama temen aku Biar beragam aja sih Abis makan aku beli minum deh Ini tuh kayak tighty gitu Dikasih siswa nal manis Rasanya pastinya enak banget Karena abis ini kan panas-panas Jadi minuman dingin-dingin Cheers guys Nah enaknya lagi event kayak gini Itu tuh banyak banget free time-nya Jadi kayak kita bisa jajan Bisa ngobrol sama temen Bisa main ketawa-ketawa Dan bisa menggila kayak gini nih Asal jangan ketawaan sama guru ya Sekarang kita kan udah mulai nih workshop-workshopnya Dan aku bakal cobain satu persatu Dan sekarang kita mulai dari yang cooking class dulu Jadi kita yang sesuai aja ya Jadi ini kan kita mau masak bola-bola kentang Isinya itu ada wortel Ada bawang-bawang bay Bawang merah Dan bawang Jadi caranya tuh Kita masak dulu Bawang-bawangnya Biar wangi Baru matanya ke kentang Nanti kentangnya kita bikin bulat-bulat Pakai tepung Tepungnya remacam Tepung terigu sama tepung roti Habis itu kita gores Nah sebelum mulai Kita harus cuci tangan Pakai sarung tangan Dan ini tuh temen-temen Yang lagi ke workshop masaknya Rame banget kan Dan disini tuh kuotanya emang terbatas Tapi yang pasti kalian bisa belajar banyak banget disini Eh ada aku Hai Stephanie Oke jadi mereka juga kayak lagi mencoba buat masak Disini tuh emang seru banget kelasnya parah Jadi ini tinggal digoreng aja Udah ditepungin Sekarang panasin minyaknya Yuk kita masukin aja deh Sekarang kita mau masuk ke tempat workshop MD-nya Ini udah lumayan telat Cuman ya kabar kita masuk aja 2, 3 and 4 5 and 6 7, 8 1, 2, 3 and 4 5, 6, 7, 8 Gak kalah asik sama workshop masa Jadi ini tuh kayak workshop kita belajar dance Kalian olahraga di saat kelas mid Kalian bisa liat ini masih gerakan basic banget Jadi kayak kalau misalnya kalian ikut workshop ini Kalian bener-bener diajarin banget dari awal Mau kalian bisa nari, mau kalian gak bisa nari Pasti kalian jadi bisa nari Kalau kalian mau tau, aku tuh sebenernya bukan tipe cewek Yang suka olahraga, yang suka berkeringat segala macem Tapi punya cita-cita kurus Makanya aku ke workshop ini Nah selain ke workshop dance Aku juga tiap minggunya rutin buat ngelakuin eksko MD aku Hitung-hitung ngejalanin hobi sambil olahraga Cepet kurus deh Jadi gerakannya lumayan susah Dan aku di sisi dia cuma coba-coba doang Dan mereka tuh gerakannya emang keren-keren banget Jadi kayak emang disini tuh anak-anak yang minggunya lenta banget Nah abis tadi kita udah selesai modern dance Terus kita juga udah nyobain masak Sekarang kita bakal cobain ngedekorasi cookies gitu Dan kita harus masuk aja Kita sama-sama hias cookies Jadi ada warna tal, ada snowman 3, dan ada beberapa warna Jadi kalian gak pilih warnanya Ada biru, hijau, kisah merah Oke Liat deh tuh temen-temen aku mukanya pada serius-serius banget pada ngerjain cookies decoration-nya Dan aku juga ikutan serius deh Terus aku juga lagi ngehias pohon natal Ini tuh aku pake yang warna hijau Dan emang rada berantakan dikit sih Emang yang gak jago-jago banget Tapi namanya juga masih belajar Yaudah lah ya Disini aku belajar tentang kreativitas banget sih Karena aku ngeliat temen-temen aku itu semuanya pada keren-keren Pada bagus-bagus Warnanya bisa digradasiin lah Terus dikasih titik-titik lah Dan punya aku bener-bener super simple dari semuanya Yes, karena aku udah mulai pasrah Jadi akhirnya aku meminta bantuan ke cicinya Dan cicinya tuh bener-bener ngajarin aku Sampai hasil aku tuh juga jadinya tuh bagus Gak jelek-jelek banget Terus kalian bisa liat nih Yang punya temen-temen aku Super bagus Dibandingkan keren aku Tapi gak apa-apa Karena tetep punya aku yang paling the best Sekarang kita bakal masuk ke workshop kita yang terakhir Yaitu kayak merangkai bunga gitu Dan kayak kita bakal belajar cara foto Dan macam So Ayo Yeay workshop terakhir Jadi ini tuh workshop yang paling ditunggu-tunggu Sama para wanita di sekolah aku Mereka tuh paling seneng sama yang namanya bunga Makanya diadain workshop ini Nah kalau kalian mau tau Ini tuh workshop yang kotanya selalu paling penuh Dan udah berkali-kali ditambah Masih aja penuh Jadi di workshop ini kita disiapin pot Dan bunga-bunganya bisa kita potong-potong Terus kita bisa susun sesuai warna yang kita mau Dan bunganya nanti bisa kita pakai buat party dekor Terus buat dipajang di kamar Atau bisa dibuat hadiah juga loh Oke guys Jadi sekarang aku udah pulang sekolah Dan sekarang lagi otw pulang ke rumah Sekian aja aktifitas yang tadi ada di sekolah Nah video yang kalian lihat tadi Itu tuh acara sekolahku Dan sekolahku tuh sering banget ngadain acara kayak gitu Satu tahun kayak bisa lebih dari tiga kali Jadi tuh kayak kalau misalnya Acara kayak gitu Kayak lebih meningkatkan di bidang non-akademis Jadi kita tuh gak belajar terus di sekolah So buat kalian yang suka sama video yang kayak gitu Jangan lupa buat di like Jangan lupa juga buat di komen Dan jangan lupa juga buat subscribe Belanggan dan itu gratis kok Tada Jangan lupa like, share dan subscribe